Menko Minfo Joni menjelaskan, data Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia tengah mengalami digital talent cap atau kesenjangan talenta digital. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun atau rata 600 ribu talenta digital per tahun. Di informasi, multimedia ini merupakan penggabungan berbagai media untuk bisa menyampaikan sebuah informasi baik melalui animasi, musik, video, foto, gambar, maupun konteks. Dapat dikatakan pula bahwa multimedia merupakan gabungan antara beberapa bidang keilmuan, yaitu bidang keilmuan komputasi. Dalam bidang ilmu komputasi, materi yang dipelajarinya diantaranya yaitu ada algoritma dan pemrograman, database multimedia, objek oriented programming, arsitektur dan organisasi komputer, sistem operasi, decision support system, pengembangan aplikasi berbasis web, dan masih banyak materi yang lainnya. Dalam bidang ilmu desain, materi yang dipelajari diantaranya ada nirmanat, tipografi, gambar bentuk, bahasa rupa, psikologi persepsi, fotografi dasar dan fotografi aplikatif, visual branding, narasi visual, manajemen desain, dan masih banyak materi-materi yang lainnya. Dalam bidang ilmu digital media, materi yang dipelajarinya diantaranya yaitu aplikasi komputer grafis, web desain, UI UX desain, game desain, animasi dua dimensi dan animasi tiga dimensi, mobile game development, motion grab, dan masih banyak yang lainnya. Untuk belajar diantaranya pada ilmu multimedia, kita turut berpartisipasi untuk menurunkan pesan dana kalenta digital yang ada di Indonesia. Karena dengan memiliki kompetensi pada bidang ilmu multimedia, kita dapat menjadi seorang web developer, mulai dari front-end-nya, lalu back-end-nya. Ingin memiliki keahlian dalam bidang multimedia lebih mendalam, baik dalam bidang komputasi, digital media, maupun desain? Ayo kita bergabung dengan program studi pendidikan multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menonton!